Oke, saat ini kita bersama dengan Dimas Muhari, salah satu mantan pemain basket profesional yang begitu banyak fansnya, dan juga terus terang sampai detik ini saya belum tahu nih, dengan munculnya musim IBL yang baru, dan juga kehadiran tim-tim baru, apakah nanti ada keinginan perubah pikiran untuk bermain kembali atau tidak, tapi mungkin kita bisa tanya langsung dengan Dimas. Mas, gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah sehat, Bunga Itwan gimana? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Kesibukan terakhir ngapain aja nih selain bikin-bikin podcastnya? Podcast sama setelah minggu lalu ya, minggu lalu apa minggu ini, kita tuh udah buka lagi di Bell Academy, tapi memang masih secara online, jadi sibuk pelapangan, ikut ngelatih secara online gitu sih. Masih itu aja sih, sama meeting-meeting Zoom lah. Masih ini ya mas ya, masih sangat passion sekali ya untuk melatih ya, untuk membagi ilmu basket ini ya. Iya, betul. Oke. Oke mas, kita akan, apa namanya, segmen baru nih di Telekomentator, kita sebetulnya nama Seven Questions ya. Ini ada tujuh pertanyaan yang tidak ada hubungannya sama basket sama sekali. Mudah-mudahan dari segmen ini, Mudah-mudahan dari segmen ini banyak fans di luar sana, fans dari Dimas terutama, yang bisa mengetahui ya sisi ringan dari soal Dimas Mori, daripada kita ngobrol basket mulu aja, ini kita ngobrol yang lain lah, ini sesuatu yang lebih menarik. Siap mas, dengan tujuh pertanyaan ini? Siap. Oke. Kita pertanyaan pertama mas. Oke. Buku terakhir apa, yang dibaca oleh Dimas? Atau mungkin Dimas ada buku favorit apa? Aduh, ke buku ya. Iya. Sebenernya ya, Bung ya, kalau ngomongin buku, gue tuh lebih seneng baca komik sih. Oke, oke. Itu termasuk buku? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Terakhir tuh, gue baca tuh, Desperado namanya. Ini buku tentang komik. Iya, iya. Oke. Jadi komik tentang band gitu lah. Jadi dia tuh, anak sekolah yang suka dengan musik, dan suka dengan gitar. Gitu loh. Akhirnya dia belajar gitar, terus ketemu sama temen sekolahnya, yang juga gitaris. Akhirnya diajarin, akhirnya mereka buat band. Oke. Ya, itu ceritanya, ceritanya ya seperti itu, dan satu lagi, gue tuh gak suka baca komik yang panjang, yang harus nunggu, ah, minggu depan baru keluar nih, excerpt selanjutnya, level selanjutnya. Enggak. Jadi itu cuma empat buku, empat komik udah selesai ceritanya gitu loh. Gitu sih. Tapi baca komik ini, memang udah hobi dari dulu, atau cuma belakangan ini aja? Iya. Jadi ngomong nyambung lagi, karena saya gak suka yang, maksudnya yang harus nunggu minggu depan, ini keberapa, chapter keberapa. Jadi, dulu tuh sempat, dari, SD, dibacain, Donald Bebek, sama bokap, dibacain, Koman Gobert, itu ada tuh, dari dulu tuh Gobert, Tata Sakti, Tiger Wong, gitu-gitu, emang dari dulu sih. Sampai dulu punya, satu komik basket tuh, cerita tentang Magic Johnson, tapi gak tau itu sayang, kemana itu komik itu loh. Jadi emang dari dulu, sampai, karena, ya memang, gimana ya, gue gak terlalu, maksudnya, gak orang terlalu berada, jadi sewa, rental, komiknya. Sampai buat member, segala macam, dan, ya itulah, sampai sekarang, selalu bacanya sih komik, sampai setelah Desperado, sekarang, baru ngabisin juga, tuh, Break Shot. Break Shot tuh, yang biliar yang, Kinmi, Kung Fu Boy, jadi dia tuh, beralih ke, biliar namanya Break Shot. Gitu sih, itu sih, bacaannya. Punya-punya koleksi komik, yang banyak di rumah? Gak tau, cuma ya itu, Break Shot. Saya tuh, harus punya yang gak panjang gitu loh, Break Shot tuh cuma sebelas, Desperado tuh cuma, empat, terus ada yang namanya, Salad Desi, saya suka juga, karena, Salad Desi tuh kayak, komik apa ya, percintaan gitu lah. Nah, itu memang ada, chapternya, tapi dia satu komik, abis ceritanya, itu gambar kelanjutan. Jadi saya punya itu, ada empat apa lima gitu, itu aja sih. Tapi, kenapa tertarik dengan baca-baca komik itu, apapun alasannya itu, maksudnya panjangnya, mungkin gak terlalu, tapi, apakah ceritanya, apakah mungkin artistik dari gambarnya, apa yang paling menarik buat, buat Dimas? Saya gak bisa gambar ya, gak terlalu, tapi yang paling saya suka ya, ceritanya ya, ceritanya bagus. kayak, Slamtang itu, saya selesaiin di komik, bukan nonton malah. Oh, oke. Slamtang saya selesaiin di komik, setelah itu, baru kata orang, udah ada nih CD-nya segala macam, akhirnya baru coba cari, nonton gitu loh. Jadi, senang ceritanya sih, dan, ya sedikit menginspirasi lah, dengan baca itu gitu loh. Oke, oke, oke. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan kedua, Mas. Ya. Pilih mangga, atau durian? Mangga pasti sih. Kenapa? Jujur, sampai sekarang, seumur hidup lah, gue tuh gak pernah makan durian. Emang gak suka. Bukan karena baunya ya. Sekali lagi, misalnya istri saya lah, makan durian. kan bau kan di rumah, saya gak masalah, gak masalah sama sekali. Saya cuma gak suka. Yang agak, agak sedikit susah, kalau ada bau durian di mobil sih sebenarnya, itu yang paling sedikit susah. Cuma saya berusaha untuk nahan. Kalau masalah, durian apa mangga, saya lebih suka mangga. Durian sampai sekarang, saya belum pernah makan, karena gak suka. Tetapi, ada tetapinya, saya pernah makan es krim durian. Dan suka lagi? Tapi itu kayak, enggak, enggak suka. Dibongin sama kakak, sama saudara gitu. Yuk minum es krim, ayo. Udah dipesenin. Pas makan kok rasanya enak durian. Ya ampun, yaudahlah. Sama, 2020 yang pas papa mama meninggal, kan saya lama tuh kan di kampung kan. Jadi di kampung tuh masih suka ada es krim tank-tank lewat. Jadi pengen mengembalikan memori zaman dulu, saya beli nih. Pas udah manggil, saya gak nanya rasanya apa, saya beli aja. Pas dia makan durian, aduh. Sambilnya ya Allah. Cuma kan, karena udah saya stop itu abang, masa gak saya beli? Itu lah terakhir, terakhir saya makan durian. Makan durian, eh, es krim durian lah. Itu lah. Terakhir itu. Dan, saya memang sampai sekarang, seumur hidup, gak pernah makan durian. Kalau mangga, saya sekali duduk dipotongin istri itu, bisa dua buah. Abis langsung. Jus juga. Apalagi, apa, mango sticky rice. Itu suka. Suka. Mas, kalau gak salah, Dimas bukan ini ya, kecil atau pernah tumbuh besar di daerah Sumatera Utara sana, Binjai kan dulu mas? Emang iya, dari lahirnya di sana. Oke. Itu sebabnya saya taunya, banyak sekali tempat-tempat jualan durian dari Jakarta ini, terutama yang ngakunya durian dari Binjai ini, yang paling enak katanya. Jadi gini, sebenarnya, yang sampai sekarang ya, Medan yang durian. Kalau Binjai itu, pasti rambutan. Oh, oke, oke, oke. Tapi memang Sumatera Utara terkenalnya durian. Jadi, kalau saya bawa pulang keluarga pulang ke Binjai, si istri saya pasti, ya itu, durian. Karena di Binjai itu, durian bisa harganya cuma 5 ribu, satu buah. Gila. Kalau udah musim, gila memang, banyak banget gitu loh. Jadi, ya sama, Bu Ridwan juga pasti mikir loh, ini kok orang gak suka durian. Akhir di Binjai. Oke, oke, baik-baik. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga nih, Mas. Iya. Tipe restoran all you can eat, atau Balfi yang ideal buat Dimas itu kayak gimana? Mesti ada, mesti ada apa gitu. iya, 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 iya. Kalau saya udah pasti, soft drink-nya pasti harus ya. Cheers, bro! Soft drink. Soft drink, ice cream, salad. Boleh sebutin gak sih? Gak boleh ya? Apanya? Nama, nama, nama restorannya? Nama restorannya atau? Iya, nama restorannya. Iya. Boleh aja, gak, gak, gak apa-apa. Dulu sebelum ada yang sekarang-sekarang yang daging-dagingan, iya. Dulu cuma ada, kalau gak salah ya, ini yang saya tau ya, adanya tuh hanamasa, terus pronto, nah, gue tuh paling suka adalah hard chicken. Oh. Jadi gue lebih kewes sih sebenernya gitu loh, karena itu pokoknya hard chicken tuh menurut gue the best lah jaman itu 2003 lah, 2003, 2004, 2005 tuh. The best, jadi setiap abis, kalau liga di Jakarta, abis standing, pasti all you can eat-nya hard chicken gitu loh. Di mall Kelapa Gading kalau pasar itu? Seperti itu lah. Dulu di Paspes. Oh iya, pasar festival ada juga ya. Di Kunia, iya. Dan kalau di Bandung juga nyarinya hard chicken gitu. Tapi kan sekarang udah gak ada gitu loh. tau saya, sekarang all you can eat buffet yang west tuh udah jarang gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi memang beberapa buffet tuh memang menyediakan yang fried-fried, kayak french fries, kayak ayam, segala macem. Gue sih lebih ke situ gitu loh. Tapi, kalau boleh tau, catatan rekod makan ayam all you can eat kayak hard chicken itu pernah-pernah inget gak sampai waktu itu puncak-puncaknya, puncak performanya Dimas sampai bisa ngabisin berapa? Kalau itu sebenarnya gak kuat makan sih ya. Jaman-jaman mahasiswa dulu waktu lagi kuat-kuatnya mungkin. Iya, betul-betul. Paling empat lah buangnya, empat ya. Emang gak terlalu iya, yang agak ekstrim tuh dulu all you can eat sebutin lagi ya, paparon. Iya. Oke. Itu bisa satu loyang slice saya bisa. Wow. Kayak 8, 10, itu masih bisa. Tapi kalau namanya hard chicken kan, ayam, padat gitu, saya gak terlalu empat lah. Karena temen-temen kan bilang, kalau all you can eat itu jangan banyak minum. Nah, saya itu memang agak freak dengan soda ya, saat itu gitu loh. Jadi sebentar-bentar ambil soda warna merah, warna putih, warna hitam. Semua saya ambil gitu loh. Jadi udah kembung di soda, akhirnya ayamnya cuma 4, cuma 3 gitu. Oke, oke. Gak sehat ya untuk seorang atlet ya. Iya, betul. Ada kompensasi ya gerak-gerakannya lah. Iya, betul, betul, betul. Oke, Mas, pertanyaan berikutnya nih. Iya, oke. Milih main golf atau milih mancing? Aduh. Ya, mancing aja deh, karena saya gak pernah main golf. Main golf ya, game doang. Mancing pernah saya lakukan, walaupun itu membosankan ya. Sampai saya pernah nonton film tuh, ada yang ngomong gini di film itu, sebenarnya kita mancing kan, bukan mau mancingnya ya, penting ngobrolnya. jadi saya pernah mancing ya ke keluarga lah ya, family fishing gitu. Anak kecil aja dapet ikan gitu loh. Saya tuh gak dapet-dapet, padahal itu di kolam mancing gitu loh, bukan di sungai, bukan di mana gitu loh. Tapi ya lebih, lebih, lebih memilih mancing sih daripada golf, karena terus terang sampai sekarang belum pernah nyoba ya, karena belum tahu caranya, belum, belum lihat, keadaan situasi di sana saat bermain seperti apa, ya mungkin karena itu. Jadi sekarang, kalau Bung Ridwan tanya, yang lebih memilih mancing. Mancing ya? Iya. Oke. Ini pertanyaan kelima nih mas, kita masukin pertanyaan kelima. Pertanyaan ini, agak sedikit lebih susah dibandingkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Wah, ini nih, ini. Apa yang mesti kita lakukan, kalau kita sempat bertemu dengan alien, makhluk luar angkasa? ini agak ekstrim sih, kalau gue sih, kalau ketemu, gue pengen ditangkep, diajak ke mereka, terus tapi dibalikin, gue pengen tahu, di sana itu seperti apa. Itu sih. karena kan berita-berita yang gue tahu, sampai ada berita, lu bisa ke Mars, udah ada tiketnya di lelang, orang terkaya yang bisa ke sana. Nah, gue pengen tahu, alien itu bawa kita ke mana? Apa kita bisa hidup di sana? Gitu loh. Tapi, kalau memang nggak bisa, tolong balikin lagi. Gitu loh. Yang pikiran gue tuh, kalau pertanyaan itu, itu gitu. Serius, karena, ya, bumi menangis, seorang bilang, ya, memang benar gitu loh. Kayak, katanya, yang es batu yang di mana tuh, Bong, sudah mencair, segala macam. Kan, sedikit parno sih sebenarnya gitu loh. Apa ini karena kelakuan kita sebagai manusia gitu loh. Itu yang gue takutin. Jadi, gue pengen tahu, yaudah alien datang, lu ajak gue deh, ada apa sih di negara lu, di planet lu ada apa sih gitu loh. Ya, gue sih mikirnya itu, pengen diajak sama alien, tapi jangan diapa-apain ya gitu. Habis gue lihat, oh ternyata bisa nih, manusia bisa hidup di sini gini-gini. Nah, balikin gue, gue mau ngajak teman-teman sana. Tapi, itu sih. Tapi, tapi pribadi, apa, Dimas sendiri, Dimas percaya ada kehidupan lain di luar sana, di luar bumi, ada-ada kehidupan? Sejauh ini sih belum, karena, gue tuh sempat percaya, yang katanya orang, bisa ke bulan. Dan gue juga sempat denger, ah itu mah bisa-bisa orang Amerika aja. Paling itu cuma trik mereka, biar orang percaya gitu. Sampai sekarang sih, gue belum percaya, karena, mungkin karena, kembali lagi, gue gak langsung ada di mereka, di kuasi mereka yang udah pernah kesana, dan gue gak bisa tanya langsung, lu bener gak pernah kesana? Kan cuma denger berita gitu loh. Ya. Walaupun ya, ada yang percaya, ada yang bilang ya, memang bener gitu, tapi, sejauh ini sih, gue belum percaya. Oke. Oke. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang ringan-ringan lagi, nih Mas. Oke. Ini terkait sama, biasanya, cita-cita waktu, kita masih kecil nih. Nah, kalau disuruh milih nih, waktu kita kecil, atau waktu kita besar, milih karir kita. Mau jadi pilot pesawat tempur, atau jadi komandan kapal perang? Komandan kapal perang, pilot pesawat tempur. Ya. Hmm. Pilot aja deh, pilot pesawat tempur. Eh, pilot pesawat tempur gak boleh. Ya. kita lihat siapa yang terbaik. Gue menuju ke luar kanon, Sir. Kenapa? Karena, sebenarnya, gue takut ketinggian. Tapi, bukan yang freak ya. Bukan yang, misalnya, di mal gue lihat ke bawah, takut enggak. Gue cuma, cuma takut ketinggian tuh kayak, kayak, istri gue bilang, kayak main halilintar tuh di, depan aja gue takut sebenarnya. Iya. Cuma, ya kembali lagi, kalau belum dicoba, ya itu takut. Tapi kalau dicoba, ya biasa aja gitu loh. Dan gue, ya pengen, sepertinya pengen ngilangin itu, loh, rasa takut itu gitu loh. kayaknya keren aja gitu loh, pakai pesawat tempur, bisa lihat semua dunia gitu loh. Di atas sana kan, luar biasa gitu loh. Kalau, kapal, ya, ya di situ-situ aja, di air gak bisa lihat. Gak bisa lihat, dunia tuh, dari atas gitu, kelihatan semua gak bisa. Kalau pesawat kan, bisa lu bisa lihat kemana aja, bisa dari atas gitu. Kalau di kapal ya, lihat di lautan aja, di ocean aja gitu loh. Berbeda ini ya, berbeda sudut pandang, berbeda perspektif ya. Iya, berbeda sudut pandang. Oke. Betul. Oke mas, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ke tujuh. Nah, ini terakhir. Apa, tiga kata terpenting, yang bisa, menggambarkan seorang, Dimas Muhari? Kata ya, bukan kalimat ya. Bukan. tiga kata. Kata. Simple. Simple tuh apa ya? Sederhana ya? Sederhana. Iya, sederhana ya. Simple. Gak apa ya, Bu, gak mikir ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Justru, justru ini yang semakin, semakin apa, semakin real berarti, tanpa preparation, bener-bener ada di hati, dan kepalanya Dimas. Iya bener. Simple. Karena pasti, tiga kata yang terpenting, bagi Dimas. Simple. Cuek. Cuek. Last ya, satu lagi ya. Bukan cuek. Oh, sabar. Sabar. Oke. Ini kelihatannya, dari, jawaban Dimas tadi kan, yang paling pertama, yang muncul kan, kata simple ya. Kalau boleh tahu, bagi Dimas sendiri, kenapa, Dimas, apa, merasa bahwa, Dimas itu seorang yang simple, dan kenapa itu penting, bagi Dimas? Gini ya. Contoh, gue gak suka, sama Bung Ridwan ya, simpelnya, gue aja ya, yang gak suka, jangan cerita ke orang gitu loh. Itu buat lo gak simple, ribet nanti ini, ngomong kesana, 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 kesana gitu loh. Segitu aja simple aja, kalau lo gak suka sama orang, ya lo aja, jangan ceritain ke orang gitu loh. Terus, apa lagi ya, kayak, kasih solusi, kasih solusi ke orang, yang simple, jangan ngebawa lagi, cerita yang lama-lama gitu loh. Itu juga paling penting, yang sekarang, harus diselesain, bukan lo ungkit-ungkit yang lama, itu kan gak simple, jadi akhirnya, luka lama, atau lo punya kendala apa, dulu-dulu pun udah, udah gak bisa diulang gitu loh, udah cukup, sekarang maju ke depan, udah simple aja gitu loh, jangan mikirin yang aneh-aneh lagi. Sesimpel itu sih, kalau gue mikirnya, jangan buat ribet lah gitu loh. Jangan, jangan kalau bisa diselesain dengan simple, ya ngapain buat ribet. Jangan buat, sesuatu yang, jadi, gede-gede. Padahal, sekecil sederhananya, cuma, ya apa ya, kayak lo mau beli permen, tapi, lo harus nanya dulu ke teman, yang enak rasa apa ya, padahal di hati lo, eh gue pengen ini, tapi karena ada orang, ini yang enak, ini yang enak, kan ribet jadinya, padahal lo mau ini beli, udah ini aja udah beli gitu loh, simple, jangan yang lain-lain gitu loh, simple itu, jadi ada kesan, ada filosofinya Gus Dur nih, gitu aja kok repot ya. Apa tuh? Bener, 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 ya jangan dibawa repot lah, bener. Oke, Mas, thank you waktunya ini, kita baru saja menyelesaikan, segmen, 7 pertanyaan untuk seorang Dimas Mawari, mudah-mudahan, para fans di luar sana, fans dari Dimas terutama, bisa memperoleh sedikit gambaran, dari sisi lain seorang Dimas, daripada kita ngobrol Dimas, basket, melulu aja, kita coba sekarang cari, pandangan Dimas terhadap hal-hal yang simpel-simpelnya. Thank you Dimas. Saya juga thank you, dan sukses buat, ini terbarunya, program barunya nih, keren, di luar basket, bener, sibuk basket terus, sehari-hari harus di luar basket, sukses buat Bung Ritwan, sehat-sehat juga terus buat Bung Ritwan. Sip, amin. Thank you Mas, stay safe. Thank you. Thank you.